Di rekaat kedua sholat subuh setelah iqtidal Sami'ullahuliman hamidah di rekaat kedua di sholat subuh Menurut pendapat al-imam syafi'i rahimallahu ta'ala niku disunnahkan kunut subuh Jadi masalah kunut niku, kunut subuh niku ada dua versi, ada dua pendapat Menurut imam syafi'i dan imam malik bin anas, kunut subuh niku sunnah Sedangkan menurut imam Abu Hanifah dan imam Ahmad ibn Hanbal Niku hukumnya tidak disunnahkan Ini ada keluasan, mau kunut subuh silahkan Berarti mengikuti pendapat imam syafi'i dan imam malik bin anas Mustahid imam madhab Kalau mau tidak kunut juga tidak masalah Karena kunut niku pun di imam syafi'i bukan wajib Tapi sunnah atau sunnah abad Sunnah yang mendekati wajib saja, tapi tidak wajib Saya pribadi, saya pribadi itu mengikuti pendapat imam syafi'i Kalau kunut niku sunnah Tapi saya kalau mau kunut ya nonton-nonton Kalau biasanya masjid yang tidak biasa kunut ya saya tidak kunut Oh ini masjid ini biasa kunut, saya kunut Enak kan? Jadi tetap rukun, gayuk rukun Masalah-masalah kunut niku cuma masalah khilaf ya istiha dia pak Masalah, bukan prinsip Jadi sebagiannya kita saling menghormati Yang kunut menghormati yang tidak ku kunut Yang tidak kunut menghormati yang ku kunut Kan enak Karena wahdatul ummah Istimul galimah Persatuan kaum muslim itu di atas segalanya Tidak bisa dikalahkan dan dihancurkan hanya karena Perbedaan pendapat dan masalah khilaf ya istiha dia Kalau misalkan kita mengikuti Atau panjenin mengikuti pendapat Imam Syafi'i Kalau subuh kunut niku direkaat kedua setelah iktidal tempatnya Mungkin ada yang bertanya Apa kunut subuh niku ada dalilnya? Ya ada Maksudnya tidak ada dalilnya Dari subuh hadith disebutkan Kau nata Rasulullah SAW Fisubhi hatta faraqat dunia Nabi SAW itu Senantiasa kunut subuh Sampai beliau meninggal dunia Itu hadith pertama Hadith ini ada yang menilai sahih Hasan atau ada yang menilai za'if Tapi menurut para ulama Syafi'iyah dan Malikiyah Niku sahih Tapi ada hadith lain dalam sahih muslim yang sahih Yang menunjukkan Nabi itu kunut subuh Jadi tidak ada istilahnya pendapat ulama Tidak ada dalilnya itu tidak mungkin Pasti ada dalilnya Cuma panjang ini kan mau mengikuti atau tidak Ini kan masalah lain Ya Masalah lain Nah kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i Kunut subuh Makan apa? Kunutnya Niku diletakkan di Setelah iktidal di rekaat kedua di sholat subuh Jadi misalkan rekaat kedua sholat subuh Kemudian iktidal Sambil Allahuliman hamidah rabbana lakal hamdu Sebelum sujud Niku kunut subuh Angkat tangan Imamnya Sambil membaca doa Doa yang masyur dalam kunut subuh Mungkin sebagian kita sudah hafal Terus nanti disambung dengan sholat Disunahkan disambung dengan sholat Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Ini kudaannya seperti itu Jadi yang misalkan masih mempermasalahkan kunut atau tidak kunut Masih mempermasalahkan cekcok antara masalah yang kunut dengan tidak kunut Niku pikniknya kurang jauh Niku mesti orang bodoh Yang masih mempermasalahkan Bermusuhan gara-gara Oh kamu kunut Oh ini tidak kunut Berantem Nah Niku mesti pikniknya kurang jauh Niku Bacaannya kirang Ini buatan bodoh Nah bagaimana tidak bodoh ya Para ulama zaman dulu ini udah biasa Yang ini kunut ini tidak kunut Tidak ada masalah nih Tidak pernah kok Terus diriwayatkan Imam Syafi'i Berantem sama Kenapa Imam Ahmad Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i Imam Ahmad ini kunek Sholat subuh di belakang Imam Syafi'i Melu kunut pak ini Imam Syafi'i guru ini kunut Imam Ahmad ini kunut di belakang Kemuduga Baik Pas Sudah Pas